Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tiba di tempat kejadian perkara menurunkan 3 unit mobil kebakaran serta dibantu dengan 1 unit mobil water cannon milik Paris Brawl serta dibantu warga sekitar bersama-sama berusaha menjinakkan api. Sherly petugas puskesmas Tanjung Redep kepada awak media mengatakan, sebelum kejadian dirinya sedang membasu tangan dan tanpa sengaja melihat ada asap yang menggumpal dari dalam rumah warga. Setelah mengetahui jika asap itu merupakan kebakaran, sontak ia pun berteriak untuk memberitahu warga sekitar. Sementara itu Kapolsek Tanjung Redep itu Rahmat Wiwit Dianto mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penyidikan guna mengumpulkan data penyebab pasti kebakaran maupun total kerugian yang dialami pemilik rumah. Pas kami keluar dari gang situ, ini pun nggak ada yang sadar orang-orang, nggak ada yang lihat. Nggak ada, baru kami keturunan semua, baru semua orang datang-datang dari sana. Baru kelihatan tadi pandang, tahu ahah dari mana asalnya. Pas sudah kita baru keluar, baru putriak kebakaran, baru semua orang keluar rumah. Untuk indikasi kebakaran kita belum bisa tahu karena ini sudah penyelidikan. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti membuat hasil penyelidikan berikutnya. Kalau untuk kerugian kita belum bisa tentukan karena DAP Perban masih malam esok. Dengan kesigapan petugas dan bantuan warga sekitar hanya dalam waktu setengah jam, api pun berhasil dipadamkan dan berhasil dilokalisir sehingga api tidak meluas. Terima kasih telah menonton!